suara, sebagaimana tercantum dalam melampiran dua, keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. B. Perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat setiap partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 pada setiap daerah pemilihan, sebagaimana tercantum dalam melampiran tiga, keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. B. Menetapkan hasil perolehan suara sah masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan daerah secara nasional berdasarkan berita acara nomor 218-PL.01.08-BA-05-2024 dari setiap provinsi pada 38 provinsi. anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 pada 301 daerah pemilihan di 38 provinsi. Berdasarkan hasil rapat plenore kapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat provinsi yang telah ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam melampiran lima, keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kelima, menetapkan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 pada 2325 daerah pemilihan di 508 kabupaten kota berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten kota yang telah ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kota tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten kota tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam melampiran enam keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keenam, hasil pemilihan umum secara nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 sampai dengan diktum ke-5 ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 bulan Maret tahun 2024 pukul 22.18.19 menit WIB. Ketujuh, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret tahun 2024 Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasil Masyari ditandatangani. Demikian tadi pembacaan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu secara nasional. Alhamdulillahirrahmanirrahim Bapak-Ibu yang kami hormati pada kesempatan ini kami mewakili Komisi Pemilihan Umum ingin menyecakkan terima kasih yang pertama kepada Presiden Republik Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat kepada Pimpinan Kementerian pada Pemerintahan pada Lembaga-Lembaga Penegakan Hukum kepada Parti Politik beserta pemilu kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden beserta pemilu Presiden-Wakil Presiden kepada peserta pemilu DPD di seluruh provinsi di Indonesia kepada rekan sejawat penyelenggara pemilu Badan Pengawas Pemilu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu kepada jajaran penyelenggara pemilu di tingkat provinsi Kabupaten Kota, Kecamatan, Desa Kelurahan dan di tingkat TPS baik di jajaran KPU maupun di jajaran Bawaslu dan juga para petugas pemutahiran daftar pemilih baik di dalam maupun luar negeri dan juga teman-teman penyelenggara pemilu di luar negeri kami ucapkan terima kasih atas kerja keras kerjasama kita dalam menyelenggarakan pemilu tahun 2024 ini demikian juga kepada peserta pemilu kami ucapkan terima kasih atas kerjasama kita dan tentu saja kami mohon maaf sekiranya ada layanan, layanan, ada tutur kata ada tindakan yang kurang berkenan selama kita dalam menyelenggarakan pemilu 2024 ini kepada seluruh rakyat Indonesia dan juga kepada partai politik calon-calon anggota DPR RI DPRD Provinsi DPRD Kabupaten Kota di tingkat nasional, di tingkat provinsi, dan Kabupaten Kota demikian juga yang telah memberikan suara kepada calon-calon anggota DPD perwakilan DPD di masing-masing provinsi Dengan demikian, harapan rakyat kepada para pemimpin dan kepada para wakil yang telah diberikan mandat melalui suara-suara akan kita jaga bersama-sama dalam kurun waktu lima tahun ke depan Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, partisipasi, kerjasama Bapak-Ibu user sekalian dan tidak lupa teman-teman jurnalis yang setia meliput kegiatan pemilu apakah di kantor KPU Pusat, kantor KPU Provinsi, Kabupaten Kota maupun di kantor-kantor bawah seluruh, di pusat sampai Kabupaten Kota dan meliput sampai di tingkat TPS kita semua sudah berikhtiar sekuat tenaga semaksimal mungkin untuk melayani pemilih untuk melayani peserta pemilu termasuk kami juga berusaha untuk setransparan mungkin sejujur mungkin dan bertanggung jawab sebaik mungkin dalam penyelenggaraan pemilu ini mungkin akan menjadi catatan sejarah sepanjang sejarah penyelenggaraan pemilu yang pernah kita laksanakan baru pada tahun 2024 ini rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kota di tingkat Provinsi dan di tingkat Pusat disiarkan live streaming semuanya bisa menyaksikan bagaimana suara itu dihitung di rekapitulasi mulai dari tingkat TPS kecamatan, Kabupaten Kota, Provinsi dan di tingkat Pusat demikian juga kita juga sama-sama memperhatikan warga kita, pemilih kita, rakyat kita aktif memonitor, memantau, mendokumentasikan apakah itu dengan mencatat, apakah itu dengan memfoto apakah itu dengan memvideokan dengan berbagai platform media sosial dan diunggah di mana-mana ini sebagai bentuk partisipasi yang luar biasa kita sebagai ikhtiar rakyat pemilih kita untuk bersama-sama menjaga keaslian pilihan rakyat yang telah diberikan di TPS masing-masing dengan demikian maka kegiatan pemilu dalam rangka sampai dengan penetapan hasil dalam arti perluan suara sudah selesai dan selanjutnya nanti kita secara bertahap akan melanjutkan kegiatan untuk penetapan hasil pemilu dalam arti yang lain yaitu perlehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPR RI, DPR di Provinsi, Kabupaten Kota, calon terpilih DPD, dan juga penetapan pasangan calon terpilih presiden dan wakil presiden setelah nanti kita mendapatkan konfirmasi dari Mahkamah Konstitusi apakah ada perkara-perkara yang diregister untuk masuk dalam sengketa kepemiluan saya kira demikian yang dapat kami sampaikan pada malam yang barukah di bulan Ramadan ini mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan yakinan kita masing-masing sebagai bentuk syukur kita kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan segala nimat kepada kita sekalian terutama berupa nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat sabar, dan nikmat selamat dalam menyelenggarakan pemilu 2020 hari ini semoga apa yang kita kerjakan mendapatkan ridho dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa berdoa selesai dengan demikian rapat peleno terbuka dengan agenda penetapan hasil pemilihan umum tahun 2024 tingkat nasional dinyatakan selesai dan ditutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik Bapak Ibu ada dinian kami hormati selanjutnya penyerahan berita acara tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat nasional dalam pemilihan umum serentak tahun 2024 kepada para saksi yang pertama untuk saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 kami bersilakan untuk dapat naik ke atas panggung kita akan melangsungkan penyerahan berita acara tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat nasional dalam pemilihan umum serentak tahun 2024 kepada saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 dan 3 kami bersilakan untuk dapat segera naik ke atas panggung dan nanti setelah saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 2 dan juga 3 berkenan kepada saksi partai politik peserta pemilu untuk juga dapat menerima berita acara tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat nasional dalam pemilihan umum serentak tahun 2024 untuk saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 kami bersilakan segera untuk dapat naik ke atas panggung dimohon Bapak Ibu izin untuk segera naik ke atas panggung untuk pasangan calon untuk seksi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 2 dan 3 baik selanjutnya berkenan baik berkenan untuk saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 baik ini dia penyerahan berita acara mengenai penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat nasional dalam pemilihan umum serentak yang telah diberikan kepada saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 selanjutnya kepada nomor urut 2 kami bersilakan selamat menikmati selanjutnya kami pislahkan kepada seksi pasangan colong presiden dan wakil presiden nomor urut tiga dimon untuk salami nanti saja kita akan langsungkan dulu penyerahan berita acara selanjutnya kita langsungkan sesi foto bersama berkenan kepada saksi untuk calon urut pasangan calon urut satu dua dan juga tiga kita langsungkan sesi foto bersama dengan pimpinan komisi pemilihan umum baik selanjutnya selanjutnya saksi partai politik peserta pemilu yang pertama nomor urut satu partai kebangkitan bangsa yang kedua partai gerakan indonesia raya nomor urut tiga partai pdi perjuangan bagi yang pertama partai kebangkitan bangsa selanjutnya yang kedua nomor urut dua partai gerakan indonesia raya selamat menikmati 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 Tiga, Partai PDI Perjuangan. Kemudian, terima kasih. Selanjutnya, Partai Golkar, nomor urut empat. Selanjutnya, nomor urut lima, Partai Nasdem. Selanjutnya, nomor urut enam, Partai Buru. Selanjutnya, nomor urut tujuh, Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Selanjutnya, nomor urut delapan, Partai Keadilan Sejahtera. Selanjutnya, nomor urut. Selanjutnya, nomor urut. Selanjutnya, nomor urut. Selanjutnya, nomor urut sembilan, Partai Kebangkitan Nusantara. Selanjutnya, nomor urut sepuluh, Partai Hati Nurani Rakyat. Terima kasih. Selanjutnya, nomor urut. 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 Selanjutnya nomor urut 14, Partai Demokrat. Selanjutnya nomor urut 15, Partai Solidaritas Indonesia. Selanjutnya nomor urut 16, Partai Perindo. Selanjutnya nomor urut 17, Partai Persatuan Pembangunan. Selanjutnya nomor urut 24, Partai Umat. Selanjutnya nomor urut 16, Partai Persatuan Pembangunan. Selanjutnya nomor urut 16, Partai Persatuan Pembangunan. Selanjutnya nomor urut 16, Partai Persatuan Pembangunan. Yang ini penyerahan kepada Partai Nasdem. Selanjutnya kita melakukan sesi foto bersama. Baik, mau izin pimpinan lihat kamera semuanya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Selam KPU Melayani. Satu, dua, tiga. Baik Bapak Ibu Hadirin yang kami hormati. Demikian seluruh rangkaian acara rapat pleno terbuka. Selanjutnya, sesi foto bersama dengan KPU Provinsi. Seluruh KPU Provinsi. Seluruh KPU Provinsi. Kami silakan kepada KPU Provinsi, Ketua, dan juga Divisi Teknis untuk dapat melangsurkan sesi foto bersama dengan pimpinan Komisi Pemilihan Umum. Terima kasih. Terima kasih. Oh Baik, mohon izin pimpinan Sudah siap semuanya, lihat kamera Satu, dua, tiga Sekali lagi Satu, dua, tiga Salam KPU Malayani Satu, dua, tiga Baik, kamu ucapkan terima kasih Selanjutnya sesi foto bersama dengan pimpinan Pejabat SL1 dan juga dua Ambil silakan kepada Bapak Ibu Pejabat SL1 dan juga dua Kita langsung dengan sesi foto Nanti setelah sesi foto Pejabat SL1 dan juga dua Berkenan kepada rekan-rekan Panitia untuk juga dapat Melangsungkan sesi foto bersama dengan Pimpinan Komisi Pemilihan Umum Terima kasih Terima kasih. 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 di luar negeri, demikian juga KPPS di luar negeri, mulai dari pembentukan itu sampai bekerja pemutahiran data pemilih, menyiapkan logistik sampai dengan kegiatan pemungutan suara baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini bukan pekerjaan yang mudah, pekerjaan yang berat dan kami ucapkan terima kasih atas kerja keras dan kerjasama teman-teman penyelenggara pemilu di semua tingkatan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tentu saja dengan segara kekurangan dan kelebihannya dan tentu saja dengan segala macam dinamikanya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua peserta pemilu, baik peserta pemilu presiden, wakil presiden, pemilu DPR yaitu Partai Politik dan juga pemilu DPD, kami ucapkan terima kasih atas kerjasama, dukungan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia beserta jajarannya dan juga DPR yang kita sama-sama tahu telah memberikan dukungan terutama untuk pembiayaan atau anggaran penyelenggaraan pemilu dan juga dukungan-dukungan ketika KPU melakukan rapat dengan pendapat untuk membentukkan peraturan-peraturan KPU dalam penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Tentu saja situasi penyelenggaraan pemilu juga harus didukung supaya aman. Karena itu kami ucapkan terima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia, kepada Tentara Nasional Indonesia dan seluruh lembaga kementerian di pemerintahan yang memberikan dukungan termasuk juga pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten-kota. Yang juga patut kita syukuri adalah rencana penyelenggaraan pemilu dalam arti hari pemungutan suara di dalam negeri yang direncanakan hari Rabu 14 Februari 2024. Alhamdulillah dapat terserenggara dengan baik. Walaupun saya kira kita juga tahu semua dan sudah kita sampaikan ada juga yang kebetulan pada hari itu hujannya deras dan kemudian kena kenangan air yang kemudian kita lakukan pemungutan suara lanjutan. Dan juga di beberapa tempat juga ada hal-hal yang menjadikan apa namanya pemungutan suara mungkin berjalan tidak nyaman. Tentu kami mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, pemilih Indonesia yang merasa layanan kami KPU berserta jajaran sampai di tingkat TPS kurang memadai atau kurang layak. Namun demikian kami sudah mencoba berikhtiar sekuat mungkin untuk memberikan layanan yang terbaik dalam kegiatan pemilu 2024 ini. Dan kita tahu, kita memahami di semua tingkatan jenjang rekapitulasi termasuk di tingkat nasional ada, beserta pemilu yang menyampaikan catatan-catatan, menyampaikan kritik, dan juga menyampaikan catatan keberatan terhadap hasil pemilu di daerah-daerah tertentu yang bisa jadi itu menjadi bagian dari potensi untuk dilakukan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Dengan begitu KPU terhitung sejak tadi penetapan hasil pemilu nasional secara nasional, tanggal 20 Maret 2024 jam 22.19 menit tadi, maka sejak saat itu 3x24 jam peserta pemilu yang akan mengajukan komplain keberatan atau sengketa terhadap hasil pemilu berhitung sejak saya itu mulai mendaftarkan diri ke Mahkamah Konstitusi. Maka kami juga harus mempersiapkan segala sesuatunya, berbagai macam potensi sengketa yang akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU dalam menyelenggarakan pemilu 2024. Kepada teman-teman media, pemimpin redaksi, redaktur pelaksana, teman-teman jurnalis yang setiap hari meliput kegiatan pemilu, apakah itu di kantor KPU pusat, di kantor KPU provinsi, kabupaten kota maupun di lapangan, tentu berbagai macam berita, catatan, kritik tajam kepada KPU, semuanya pasti akan bermanfaat dan ada hikmahnya bagi kami. Dan itu menjadi catatan evaluasi, catatan perbaikan bagi kami dari waktu ke waktu, dari tahapan ke tahapan. Kalau tidak ada laporan, liputan dari teman-teman media juga mungkin ada keterbatasan kami untuk menjangkau situasi apa yang terjadi di tingkatan lapangan di masyarakat. Nah kalau ada catatan berita dari teman-teman media, teman-teman jurnalis, ini tentu menjadi satu masukan yang baik bagi kami untuk segera melakukan respon-respon cepat dan positif untuk kemudian supaya kegiatan kepemiluan kita di 2024 ini berjalan dengan baik. Terus kalian, yang penting juga untuk kita segera song-song adalah Pilgada 2024, yang rencananya pemungutan suara akan digelar pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024. Dalam beberapa waktu ke depan, di awal April 2024 ini, bagi warga negara Indonesia yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah, apakah itu Gubernur Bupati Wali Kota melalui jalur berseorangan, itu sudah mulai bisa menyampaikan bukti dukungan untuk pencalonan dalam Pilgada baik Gubernur maupun Bupati Wali Kota yang di tahun 2024 ini. Sehingga dengan begitu, kami di KPU selain menuntaskan kegiatan-kegiatan tahapan pemilu 2024, juga mulai memasuki tahapan Pilgada 2024. Secara sekalian, bahwa nanti setelah KPU mendapatkan konfirmasi dari Mahkamah Konstitusi tentang apakah ada sengketa hasil pemilu, kemudian kalau ada itu pemilu jenis apa, itu menjadi dasar bagi KPU untuk melangkah kepada tahapan pemilu berikutnya. Nanti bagi daerah-daerah apakah itu provinsi, kabupaten, kota, yang tidak ada perkara yang direkister sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, bisa kemudian segera melanjutkan tahapan berikutnya, yaitu penetapan perolehan kursi untuk pemilu DPRD provinsi dan kabupaten, kota, dan juga pertahapan calon terpilih untuk pemilu DPRD dan DPRD kabupaten, kota. Namun demikian sekiranya ada perkara-perkara yang direkister, dan harus diperiksa melalui persidangan-persidangan di Mahkamah Konstitusi, maka tahapan itu belum bisa dilaksanakan. Jadi harus menunggu konfirmasi positif bahwa hasil pemilu itu mendapatkan pengakuan, hasil pemilu dalam arti suara ya, itu yang akan dijadikan dasar untuk melakukan konversi pada tahap berikutnya menjadi perolehan kursi dan calon terpilih. Saya kira itu yang dapat kami lakukan, dan tentu saja itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, atas nama KPU mencapkan terima kasih kepada seluruh warga Indonesia, seluruh pemilih Indonesia baik di dalam maupun luar negeri. Kami sampaikan terima kasih kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan yang terlibat sebagai penyelenggara pemilu, baik di jajaran KPU, di dalam maupun luar negeri, dan juga jajaran penyelenggara pemilu lainnya, yaitu Badan Pengelas Pemilu maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kami mohon maaf sebesar-besarnya sekiranya dalam layanan kami, karena KPU ini adalah lembaga layanan yang melayani dua pihak, yaitu melayani rakyat untuk dapat menggunakan hak pilih, dan melayani peserta pemilu dalam kontestasi pemilu 2024 ini sekiranya ada yang kurang berkenan atau layanan ada yang kurang-kurang, tentu saja sekali lagi, dengan tulus kami mohon maaf sekiranya layanan-layanan tersebut belum memuaskan. Dan tentu saja catatan, kritik, dan juga komentar akan kami jadikan bahan untuk evaluasi ke depan, terutama untuk pemilu yang terdekat, yaitu Pilkada 2024, dan nanti secara besar juga akan dijadikan bahan untuk evaluasi pemilu 2024 ke depan. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman jurnalis yang setia, sabar, menunggu informasi, konfirmasi dari KPU tentang penyelenggaraan pemilu. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai iklannya udah, Dauni masih wangi kan? Terima kasih. 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 Terima kasih.